Terima kasih Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo musnahkan mengpirang barang produk tatanen impor anu di erong bahaya di Lewih T50 Palabuhan di Sakuliah Indonesia Pesalasa tanggal 17 Juni 2020, Salasa Ijinak di Jawa Barat Pihak nanyorang berak-berakan ngadalikan produk tatanen minang kawangun panalingan terpadu anu dilakonanku balai karantina babarangan jeng TNI Turpolri Mengpirang komoditas tatanen anu asub turtaka luar di Indonesia kudu aman, sarta warga henteka terajang virus utamana corona anu ayena jadi pandemi Syahrul Miharep Ridwan Kamil Nataharken Keayaan Masyarakat Sarta Tatanen, sangkan tetap produktif satu tas pandemi COVID-19 Saya ingin menyampaikan hari ini bersama Bapak Gubernur Jawa Barat berbagai hal dampak COVID-19 khususnya di dalam mengakselerasi pertanian Untuk menjawab kepentingan masyarakat, lebih usah Jawa Barat kita telah sempat sama-sama mengakselerasinya Kita sempat untuk kompak bersama melakukan upaya-upaya agar masyarakat tetap produktif tetapi hidup dalam kondisi yang baru, kondisi normal sesudah COVID-19 yang ada Sejeruning itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nataharken, sayaga ngalakonan panalingaan, dumih Jawa Barat tebeh kidul keasup karena kategori rawan pendaratan ilegal, timimiti perdagangan manusia, narkoba tepika produk tatanen Liantik itu dumasarkan hasil panaluntikan ekonomi Jawa Barat, anupang dan jernal salira COVID-19 nyata widang tatanen Kukituna, dina tahun 2020 hiji, kawijakan Jawa Barat bakal lewih musir karena sektor desa utama nadina widang tatanen, ngagunakan teknologi 4.0 Pihak na, rukun gawe, jeng polisi, sarta TNI, patali jeng keamanan widang tatanen Ridwan Kamil, nandesken, Jawa Barat, sayaga ngamuk adai widang ekonomi utama nadina sektor tatanen Hari ini, saya belum dikenalkan aplikasi tentang mengawasi perbatasan dari penyukupan karena Jawa Barat juga kategori rawan Bagi di Jawa Barat Selatan dengan pendaratan-pendaratan rial, apakah perdagangan manusia, narkoba maupun pertanian ilegal Yang kedua, saya laporkan kepada Pak Menteri, hasil kajian ekonomi Jawa Barat, nanti ekonomi yang kandung selama COVID-19 adalah ekonomi pertanian Maka, 2021, arah kebijakan Jawa Barat juga akan banyak kebiasa dan pertanian Tapi dilengkapi dengan 4.0, teknologi, karena itu cara kita bisa melompat, tapi tetap aman dari distribusi yang selalu COVID-19 Menteri Pertanian, nandesken, prak-perakan ngukulan COVID-19 selain ukur ngaliwatan medical solution atau solusi kesehatan Tapi, oge, food security atau keamanan pangan anu teleh penting Bangnek itu, balai karantina kurunga gunakan strategi artificial intelligence ngaliwatan teknologi, lebah ngamankin produk tatanen Budi Hartati, Bandung TV